Pedang darah bunga iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 41. Masa depan yang hampa dan suram. Setelah memikirkan timbal balik untung ruginya, segera Loh Sio Ling berkata lantang dan tegas, racun di racun, baiklah aku menyetujui jual beli ini kita sudah saling tukar, maka antara kau dengan Sumabing sudah tidak ada utang priutang lagi baiklah, ini adalah obat pemunah, ambillah, setelah tegali dari sini Baru kalian telan, bagikan setiap orang satu butir, jumlahnya tepat dan tidak kurang, lantas dilontarkan sebuah botol kecil ke arah Loh Sio Ling Enteng sekali Loh Sio Ling ulurkan tangan menyambuti terus berpaling ke arah perempuan cantik setengah umur seraya berkata, mah, mari kita pergi Maka terlihat bayangan orang berkelebat dalam sekejap mata saja semua jagoan anak buah BWEHW AHWE berloncatan menghilang dari pandangan mata Tampak simtong tongcusong liephang, anak buah dari perkampungan bumi tersipu dua tampil ke depan menghadap Sumabing serta berseru, harap Huma memberi petunjuk Sumabing menghela nafas panjang dua, dan berkata, biarkan mereka pergi Setelah itu kalian juga boleh pulang hamba menerima perintah dari Tekun, untuk menyertai dan melindungi Huma tidak perlu lagi, kalian boleh pergi ini, melotot metu Sumabing Semprotnya, aku ingin kalian pergi baik, sahut song liephang sambil membungkuk tubuh mengundurkan diri Tak lama kemudian semua orang sudah pergi, keadaan gelanggang menjadi sepi tinggal racun-diracun berhadapan dengan Sumabing, mereka tenggelam dalam pikiran masing dua tanpa buka suara setian lamanya Akhirnya racun-diracun membuka kesunyian, katanya, Sumabing, kau anggap sepak terjangkut tadi sangat menyinggung perasaan dan harga dirimu Bukan kata dua ini langsung menusuk kelubuk hati Sumabing, semangatnya menjadi lesu, katanya Mas Gul, mengapa Tuan berbuat demikian Aku tidak ingin melihat kau mati secara konyol dan penasaran mengapa kelah kau akan paham Apa benar daerah ini adalah tempat terlarang Tuan ini, he he, hanya menggertak supaya mereka pergi silahkan Tuan juga pergi Kau tidak ingin bicara dengan aku terlintas hawa membunuh pada air muka Sumabing, desisnya dingin, pertemuan yang akan datang Mungkin aku harus membunuhmu tawar dua saja racun-diracun berkata, terserah apa yang hendak kau perbuat, asal kau mampu melakukan Dan lagi, Chai He masih dapat memberdakan antara budi dan dendam Memang hutangku terlalu banyak kepadamu, nanti setelah semua urusan pribadiku selesai ku kerjakan Biarlah aku menebus hutangku itu dengan kematian jiwaku untuk ini rasanya tidak perlu silahkan Chuan boleh pergi sambil bersuit melengking tinggi laksana jeritan setan Tiba dua tubuh racun-diracun melayang jauh terus menghilang Sumabing termanggu memandangi bayangan manusia misterius yang menakutkan itu menghilang dari pandangan matanya Entah bagaimana perasaan hatinya Kawankah? Musuhkah? Berbudi atau berdosa? Tak dapat dia membedakan dan menganalisa termasuk orang macam apakah racun-diracun ini Tapi bagaimanapun juga, dasar keinginannya hendak membunuhnya takkan goyah atau berubah Ia telah menerima budi dan kebaikan seorang lain, ingin benar dia membalas budi atau kebaikan orang itu Tapi alasan lain yang lebih kuat, mau tak mau mengharuskan dia membunuh orang yang menanam budi ini Perasaan dan perang batin yang kontras ini, sungguh sangat menyedihkan dan menekan jiwanya Apalagi bagi seorang yang jelas dapat membedakan antara budi dan dendam atau kejahatan Kekontrasan ini akan lebih mendalam Begitu juga keadaan Sumabing pada waktu itu, berada dalam kekontrasan yang mencekam sanubarinya Mendadak ia tergugah dari lamunannya, teringat olehnya keadaan bibinya yang masih sangat kritis di dalam solokan Dan istrinya Foa Kim Sian sedang pergi menolongnya Entah Hoan Huntan yang diperolehnya itu ada manjur atau tidak Dalam berpikir itu, kakinya segera berlari dua mengembangkan ilmu ringan tubuhnya Terus melayang bagai terbang masuk ke dalam solokan yang curam itu Kira dua ratusan tombak kemudian, terdengar olehnya suara bentakan dan makian yang riuh rendah dari balik rimba sebelah depan sana Tanpa terasa tergerak benak Sumabing Tempat ini tidak jauh dari solokan tak bernama itu Siapakah yang tengah bertempur di sini Sedikit merandek, terus dia putar haluan dan berlari ke arah datangnya suara bentakan Semakin dekat suara bentakan dan pertarungan semakin nyata dan jelas Kiranya di sebuah rimba yang membelakangi sebuah kaki bukit Samar dua terlihat berkelebatnya bayangan beberapa orang Begitu mengencangkan kaki, senteng burung wale tubuhnya terbang menerobos hutan terus hingga di pinggir gelanggang pertempuran Waktu melihat tegas siapa dua yang tengah bertempur itu, seketika mendidih darah panasnya Tampak dua orang rasul penembus dada tengah bertempur seru dan semit melawan Fo'a Kinsian kakak beradik Malah masih ada dua rasul lainnya yang berdiri menonton di pinggiran Fo'a Kinsian kakak beradik tengah mati dua an melawan seorang rasul penembus dada Keadaannya sudah terdesak di bawah angin, tidak lama lagi pasti keduanya dapat dikalahkan oleh musuh duanya ini Terdengar salah seorang rasul yang menonton di pinggiran itu berseru mengancam Fo'a Cugyok, serahkan pedang darah kepada kami, supaya kuampuni jiwa anjingmu itu Seketika berkobar semangat Sumabing, naga duanya pedang darah masih berada di tangan Fo'a Cugyok Maka segera ia tampil ke depan seraya menghardik, berhenti bentakan yang keras bagai geledek ini Kontan menggetarkan perasaan mereka yang tengah bertempur Serta merta mereka menghentikan pertempuran Wajah Sumabing membeku bagai es, sorot matanya memancarkan sinar kebuasan yang mengandung nafsu membunuh Selangkah demi selangkah kakinya bertindak maju memasuki gelanggang Xia Sin kedua tercetus seruan kaget berbareng pada keempat rasul penembus dada Begitu memasuki gelanggang pertama dua yang diperhatikan oleh Sumabing adalah Fo'a Kinsian Tanyanya penuh khawatir, adik Sian bagaimana keadaanmu? Bagaimana pula keadaan Bibi? Aku tidak apa dua Suhu sudah siuman, tapi keadaannya masih sangat lemah Saat ini tengah bersama dimemulihkan tenaga O, sahut Sumabing terhibur lega Lantas pandangannya menatap ke arah Fo'a Cugyok Katanya dengan ada rende berat, Cugyok, yang sudah lalu tidak perlu dipersoalkan lagi Sekarang kembalikan pedang darah itu kepada ku adik Giyok Sambung Fo'a Kinsian, suaranya gemetar Keluarkanlah dengan rasa kikuk dan malu sambil melirik kepada Sumabing Akhirnya Fo'a Cugyok merogoh keluar pedang darah dari dalam kantongnya Dimana terlihat bayangan berkelebatan Mendadak keempat rasul penembus dada berbareng menubruk maju Dua di antaranya menerjang ke arah Sumabing Sedang dua yang lain menyerang kepada Fo'a Cugyok dan Fo'a Kinsian Maka angin pukulan bagai gelombang badai segera menerjang tiba dengan dasyatnya Timbul kemurkaan Sumabing Sambil menggerpak keras kedua tangannya bergerak Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyongsong serbuan musuh Terdengar dentuman dasyat yang memekatkan telinga Kedua rasul yang menerjang ke arah Sumabing terpental balik dengan jungkir balik Namun Sumabing sendiri juga tidak dapat berdiri tegak Beruntun kakinya terhuyung lima tindak Pedang darah tiba dua terdengar seruan kaget dan khawatir Fo'a Cugyok Maka terlihat sebuah bayangan orang melesat keluar dari gelanggang pertempuran terus berlari dengan kencang sekali Tanpa banyak pikir lagi, segera Sumabing kembangkan ilmu bus yang sinhoat Bagai bayangan setan iblis, tahu dua dia sudah menghadang di depan bayangan yang lari tadi Begitu tangan kiri bergerak membabat, tangan kanan juga ikut membalik terus mencengkram ke depan Berkelebat sambil menyerang sungguh kecepatannya susah diukur seumpama kilat menyambar Terdengar seruan tertahan, lantas terlihat bayangan itu limbung sempoyongan beberapa langkah Dari perawakannya dapat diketahui bahwa yang merebut pedang darah itu adalah pentolan dari keempat rasul itu Tiga bayangan yang lain lagi sudah menubruk tiba lagi dengan kecepatan bagai bintang meluncur Pandangan Sumabing menatap tajam rasul yang berada di hadapannya Tiba dua kedua tangannya bergerak berputar dua Terus disodokan ke depan dengan kekuatan kiu yang sinkeng Bau terbakar dan hawa panas segera merangsang ke depan bagai gelombang badai gurun sahara Kontan ketiga bayangan orang itu berlomcatan minggir menyelamatkan diri Serahkan Desi Sumabing sambil mendesak maju dua langkah ke arah rasul penembus dada Wajahnya membesi diliputi hawa pembunuhan Tiba dua selarik sinar terang yang menyilaukan mat meluncur memapak kedatangan Sumabing Kiranya itulah cundrik rasul penembus dada yang disambitkan langsung mengancam dadanya Sambil menggeram gusar Sumabing mengelap ke samping sambil mengirim sebuah pukulan Ternyata kepandaian rasul penembus dada juga bukan olah dua hebatnya Hanya dalam waktu sedetik itu saja tiba dua tubuhnya juga sudah berkelit sejauh lima tombak Seumpama tumbuh sayap juga jangan harap kau dapat lari Belum habis suara Sumabing Tau dua dia sudah berada di hadapan lawan lagi Terus beruntun kirim lima serangan berantai yang dasyat Maka terlihat rasul penembus dada terhuyung mundur sambil mulutnya menguak Terlihat kerudung putihnya itu kini berubah berwarna merah Pedang darah bagi Sumabing adalah sangat penting Lebih penting dari jiwa sendiri Bagaimana juga harus direbut kembali Maka bentaknya bengis Kau mau serahkan tidak Sumabing Seru rasul penembus dada gemetar Kau akan mati tanpa tempat liang kubur yang layak Serahkan tidak bisa jadi kau ingin mati Sambil membentak Kiu yang sin keng sudah dilancarkan menyerang lagi Belang terdengar rasul penembus tertahan Tubuhnya pelan dua jatuh terkulai Dada Mengeluh Di samping sana keadaan Fo Akin Sian dan adiknya juga dalam bahaya Mereka juga kewalahan menghadapi rasul yang berkepandaian lihai di atas mereka Berulang kali mereka sudah terpukul dengan telak sehingga muntah darah Tinggal tunggu waktu saja mereka berdua bakal roboh tanpa nyawa lagi Sementara itu Sumabing sudah mengulur tangan hendak mencengkram pinggang rasul yang telah roboh itu Tiba dua sejalur angin kencang terasa menyerang punggung Sumabing Terpaksa Sumabing harus miringkan tubuh sambil balas menyerang sekuatnya Betapa cepat serangan bokongan ini maka Sumabing juga harus melayani sama cepat Tapi toh tidak kuasa berkelit Bum karena getaran yang kuat ini Sumabing sampai terpental sempoyongan Menggunakan peluang ini rasul yang membokong ini gesit sekali melejit tiba terus merauk pedang darah yang berada di pinggang kawannya terus loncat jauh hendak lari Bola mati Sumabing merah membarah, kedua tangannya diayun bergantian Gelombang panas yang dasyat segera mendera maju di tengah udara Dibarengi tubuhnya juga ikut melesat maju mencegat jalan lari musuh Kontan rasul yang lari itu terpukul balik oleh angin pukulannya itu Dirangsang nafsu membunuh, serangan Sumabing semakin deras dan dasyat Lagi dua-dua kali pukulan dilancarkan untuk merobohkan musuhnya Maka terdengarlah lolong panjang yang menyayatkan hati memecah kesunyian dalam rimba raya Tampak rasul penembus dada itu terbang nih layang dua dan terbanting keras dua tombak jauhnya Pedang darah yang dipegangnya juga terlempar jauh dari cekalan tangannya Sebab sekali Sumabing merauk pedang darah itu terus dimasukkan ke dalam kantong bajunya Baru sekarang diadapat menghela nafas panjang yang melegakan Sekali lagi tubuhnya berkelebat, tahu dua dia sudah tiba di tempatnya semula Di mana rasul penembus dada yang lain rebah tak berkutik lagi, terus mencengkeram mukanya Begitu kedok di muka rasul penembus dada tertanggalkan, tanpa terasa Sumabing berteriak kejut sambil mundur dua langkah Kiranya rasul penembus dada yang kenamaan dan sangat disegani di seluruh Kangowu itu ternyata adalah seorang gadis rupawan yang cantik jelita Keruan hal ini benar dua sangat mengejutkan dan diluar dugaan Sumabing Dua pasangan lain yang tengah bertempur juga lantas berhenti sendirinya tanpa diminta, mereka maju mendekat Pimpinan dari keempat rasul itu kini sudah pelan dua merayap bangun, darah masih meleleh dari ujung bibirnya Katanya berapi dua penuh kebencian, Sumabing, kalau kau mau segeralah bunuh aku Kalau tidak akan datang satu hari aku membunuhmu setelah pedang darah dapat direbut kembali Lapang dan legalah hati Sumabing, apalagi setelah diketahui kalau lawan ini ternyata seorang gadis rupawan Nafsu membunuhnya telah menghilang tanpa bekas Mendengar ancaman orang ini, segera ia bergelak tertawa, ujarnya, mengandang ucapanmu ini, biarlah ku lepaskan kalian pergi Kalau ingin membalas dendam, sewaktu dua aku nantikan kedatangan kalian di kalangan kangung kau jangan menyesal lombong kosong yang menggelikan Maka tiga rasul yang lain memayang salah seorang rasul yang terluka paling berat terus tinggal pergi tanpa banyak mulut lagi Sumabing berpaling ke arah Foa Kim Sian kakak beradik, tanyanya, adik Sian, apakah kau tahu perkumpulan apakah Jeng Siong Hwe itu aku tidak tahu Tapi kekejaman dan banjir darah yang ditimbulkan oleh Jeng Siong Hwe kini benar dua telah menimbulkan gelombang kemarahan kaum perselatan diukur dari kepandayan keempat rasul ini Dapatlah dipastikan pemimpin dari Jeng Siong Hwe itu pasti seorang misterius yang sangat menakutkan itu Sudah dapat dibayangkan kenapa Chu Giok bisa berselah dengan keempat rasul penembus dada, Foa Chu Giok tunduk kemalu duaan Agaknya Foa Kim Sian sangat terhibur, juga sangat menderita, katanya, dengan membawa pedang darah Chu Giok merana di kalangan kangung Hampir saja diadik pukul mati oleh Kang Kun Lo Jin Untung dia mau bicara secara jujur, sehingga Kang Kun Lo Jin mengampuni jiwanya dan memerintahkan dia mengembalikan pedang darah itu Tak terduga di tengah jalan bertemu dengan rasul penembus dada, dengan kepandayan mereka yang aneh itu dilihatnya Chu Giok menyimpan pedang itu Maka mereka terus mengejar dan menguntit sampai di sini Kalau kebetulan kau tidak muncul, susahlah dibayangkan akibatnya sekonyong dua sumabin ingat sesuatu Tanyanya, adik Sian, ku ingat kau pintar menggunakan racun kenapa balas tanya Foa Kim Sian, wajahnya berubah Kenapa kau tidak gunakan racunmu itu menghadapi rasul penembus dada kejadian ini sungguh sangat ganjil Ternyata kali ini para rasul itu tidak takut lagi menghadapi racunku Ada kejadian begitu kalau tidak buat apa kau memperingatkan Marilah kita kembali ke dalam lembah solokan itu Kau tidak perlu ke sana lagi sumabin melengat Tanyanya, mengapa Suhau yang menyuruh begitu Tapi aku harus menilih keadaan bibi tidak perlu lagi Paling lama satu bulan dia sudah akan sembuh kembali Kenapa dia tidak izinkan aku pergi melihatnya lagi Mana aku tahu sumabing membatin dan menimbang Menurut kisikan Kang Kun Lojin bahwa Foa Kim Sian bakal mengalami bencana Menurut niatnya ia hendak minta bantuan bibinya untuk menjaga istrinya ini Tak terduga bibinya tidak ingin menemui dirinya lagi Urusan ini agaknya harus berlarut berkepanjangan Engkoh ring, kata Foa Kim Sian lembut Agaknya kau ada omongan yang hendak kau katakan Ya, memang kau menerka betul apa yang hendak kau katakan Aku ada satu permintaan kepadamu Katakanlah Aku minta sukalah kau dalam jangka seratus hari ini Tidak meninggalkan tempat tinggalmu ini Barang selangkah pun juga Foa Kim Mengapa Sian Heran Dan Tak Mengerti Tanyanya Kelak biarku beritahu kepadamu Kata Foa Kim Sian berpaling ke arah Foa Chu Giok Nik, kau kembalilah dulu Foa Chu Giok mengiakan terus memutar tubuh tinggal pergi Engkoh ring, kata Foa Kim Sian Katakanlah kenapa suma ring menjadi serba susah Tidak mungkin dia menutur apa yang bakal menimpa istrinya sehingga menambah beban penderitaan batinnya Oleh karena pikiran ini maka ia menyahut putar haluan Sebab kau tak lama bakal menjadi ibu Jangan banyak bergerak sehingga melelahkan badanmu Foa Kim Sian mengulung senyum bahagia Tapi secepat itu tawanya lantas menghilang Tanyanya, mengapa harus dibatasi dalam seratus hari? Aku bakal melahirkan Setelah seratus hari lagi sudah tentu ada alasannya Tidak peduli bagaimana nanti Dalam seratus hari ini aku pasti datang menjenguk kau Baiklah, aku lulusi permintaanmu ini Nah, inilah baru istriku yang baik Foa Kim Sian tersenyum malu Tangannya mencubit sambil mencemooh Cerewet masa perkataanku tadi salah Mendadak Foa Kim Sian menutup kedua matanya Terus mementang kedua lengannya dan berkata Engkoh ring, ciumlah aku sikapnya ini benar dua Di luar dugaan sumebing Sifat Foa Kim Sian selamanya putih bersih dan dingin kaku Pernikahan mereka juga terjadi dalam peristiwa Yang terjadi secara kebetulan Tak kala itu kalau bukan karena terkena tutupan jari Hian Bu Cui Yang Chi dari si mawar beracun Mas Yolk Ceng Itu pelindung BWEHW AHWE yang terkenal cabul Tentu Foa Kim Sian tidak bakal kehilangan kesuciannya Maka mereka tidak mungkin bisa menjadi suami istri Walaupun sekarang dia sudah resmi menjadi istrinya Tapi kehendak yang merangsang minta dicium ini benar dua Baru pertama kali ini terjadi Namun bagaimana juga mereka berdua adalah suami istri Maka setelah tertegun sejenak Sumebing lantas memeluknya kencang dua sambil mencium dengan mesra Foa Kim Sian tenggelam dalam rangsangan penuh nafsu Timbul suatu perasaan tak menentu di benak mereka Tak kala itu, seakan dua seng waktu sudah berhenti Selain terasa getaran jantung dan dengusan napas Serta isapan yang menggelora Segalanya seolah dua sudah tidak hidup dan berada lagi Lama dan lama sekali baru kedua suami istri ini sadar dari kenyataan ini Serta merta sumebing merasa sesuatu keandahan yang menakutkan sanubarinya Peringatan racun di racun serta kisikan kangkun lojin itu Laksana duri yang tidak berbekas minusuk dua hati kecilnya Sehingga membuatnya tidak tenang berdiri dan tidak enak duduk Engkohbing, ujar Foa Kim Sian penuh kasih mesra Kau merasa di luar dugaan bukan ini Ah, tidak Kau mengelabdomi aku Dari airmu kamu dapat kulihat kau berbohong Apa pikirmu mungkin demikian Kau adalah istriku Engkohbing, aku selalu merasa segala sesuatu di dunia ini dapat terjadi di luar sangka Tiada yang abadi dan kekal Terutama bagi kaum persilatan yang hidup dan terjun di kilatan ujung senjata Dengan bekal permusuhan dan dendam sakit hati Siapa akan tahu malah petaka apa bakal menimpa dirinya secara mendadak Sumabing bergidik Memang ini kenyataan, tapi juga pertanda alamat benih petaka Adik Sian, mengapa timbul pikiranmu yang tidak genah itu Masa kau tidak mengakui akan kemungkinan ini memang harus kuakui Tapi pasti ini tercetus dalam perasaan batinmu benar Engkohbing Pikiran semacam ini sudah lama timbul sejak perkawinan kita dulu Selalu berputar dan mengganjal dalam pikiranku Adik Sian, dapatkah kau tidak berpikiran begitu? Kenapa tidak kau pikirkan kelap dan masa depan kita? Pikirkanlah tunas muda yang bakal lahirkan itu Mendadak kata dua sumabing terputus sampai di situ Masa depan kedua kata ini membuatnya bergidik Teringat olehnya akan janjinya kepada racun diracun Kelap bila bertemu lagi, aku pasti membunuhmu Tapi hutang budiku terlalu banyak Biarlah aku membayar budimu itu dengan kematianku Pertemuan yang bakal datang itu, betapa menakutkan Kalau begitu dapatkah dirinya menanggung dan menyangka akan pandangan Fuakim Sian yang masuk akal itu? Adik Sian, kita tidak perlu minarka dua kejadian Apa yang bakal terjadi di masa depan Paling perlu kita tinjau masa kini Sekarang ini Engkohbing, apa yang telah diberikan kepada kita sekarang? Namanya saja kita sebagai suami istri Tapi tiada waktu untuk kita hidup berdampingan secara kasih mesra Kau ke timur aku ke barat Masing dua berkelana demi kepentingan sendiri Sumabing tertawa Ewa Ujarnya, adik Sian Memang akulah yang salah Nanti setelah semua sakit hati dan dendamku sudah terhimpas beres Pastiku tambah kekuranganku Engkohbing, kita setali tiga uang Tapi, kenapa? Apa yang meramalkan? Bakal terjadi Kelak Siapapun Susah Adik Sian, mengapa kau melulu mengatakan kata dua yang tidak baik saja? Tidak Engkohbing, seolah dua aku merasa malapetaka selalu menyertai di sampingku Perasaan sumabing semakin tenggelam Di peluknya istrinya erat dua serta karanya Adik Sian, aku tidak akan meninggalkanmu Tidak Jangan engkohbing, kau sendiri tahu ini tidak mungkin terjadi Tapi aku rela meninggalkan semua itu Kau salah Jangan kau mengingkari arti terbesar dalam jiwa hidupmu ini Keluarga, perguruan dan beban yang kau pikul itu Adalah satu-duanya tujuan terakhir yang harus kau laksanakan Adik Sian, cintaku kepadamu bukan termasuk Aku maklum, kau berangkatlah Sumabing lepaskan pelukannya terus mundur dua langkah Tanyanya, kau ingin aku pergi Sudah tentu, apa kau hendak selalu mengeram di sini Tapi, engkohbing, pedang darah sudah kembali pada pemiliknya Kau harus menyelesaikan rencana dan mengejar cita-citamu Tergetar perasaan sumabing Bangkitlah semangat jantannya Membekal pedang darah memohon bunga iblis untuk melatih ilmu tiada taranya di dunia ini Supaya dapat menuntut balas Karena pikirannya ini Maka katanya murung, adik Sian Aku akan selalu berterima kasih akan cinta murnimu yang suci ini Fo'akin Sian berseri Serunya, engkohbing jagalah dirimu baik dua Adik Sian, ingat apa yang kau luluskan padaku Dalam jangka seratus hari Jangan kau tinggalkan tempat kediamanmu ini Pasti selalu kuingat kau juga harus hati dua dan baik dua Menjaga diri Fo'akin Sian mengiakan Begitulah setelah berpelukan dan berciuman pula Lantas mereka berpisah tanpa banyak kata lagi Begitu bayangan sumabing menghilang Dua titik air mat mengalir membasai kedua pipi Fo'akin Sian Mengapa dia menangis? Berat meninggalkan sumabing atau? Baik ini kita mengikuti perjalanan sumabing yang meninggalkan istrinya Dengan perasaan dukana stapa Langsung ia menuju ke lembah kematian Memang letak lembah kematian sangat curam dan misterius Bagi siapa yang berani memasuki hanya kematianlah bagiannya Namun bagi sumabing tempat yang keramat dan ditakuti ini dianggap seperti tempat datar yang lurus saja Dicarinya jalan di mana dulu dia berselah dengan Gio Liloci terus mengembangkan bus yang Sian Hoat meluncur turun Nak, akhirnya kau tiba juga waktu pandangan sumabing menyapu sekitarnya Tampak Gio Liloci sudah berdiri tegak di depan gua Maka tersipu dua ia merangkap tangan memberi hormat serta sapanya Wampu menghadap siampu tidak perlu Mari ikut aku tak lama Kemudian tibalah mereka di ruang tempat pengobatan tempoh hari Setelah mencari tempat duduk Lalu Gio Liloci membuka mulut Nak, kau sudah memperoleh pedang darah sumabing Mengiakan dan dirogohnya keluar pedang darah Dengan kedua tangannya terus dipersembahkan Ternyata kedua tangannya itu agak gemetar Betapa haru dan senang hatinya saat itu Bahwa impian selama ini bakal menjadi kenyataan Bagaimana dia tidak akan terharu dan gembira Setelah menyambuti pedang darah Sekian lama Gio Liloci mengamat doai dan memeriksa Lalu katanya sambil manggut dua Nak, sungguh besar rejekimu Kudoakan setelah kau dapat mempelajari ilmu mujijat itu Kau dapat mendarmabaktikan kepandayanmu ini Kepada sesama hidup yang tertindas Terima kasih akan nasihat siampu membekal pedang darah Adalah syarat pertama Sekarang dengarlah syarat yang kedua Akan wampu perhatikan setelah keluar dari pintu ini Berputar ke kanan Di situ ada sebuah kamar batu Dengan tenaga murnimu sendiri Kau tembusilah jalan darah mati hidupmu Sumabing tercengang Katanya Jalan darah mati hidup wampu sudah tembus apa Jalan darah mati hidupmu sudah tembus 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 Jalan darah mati hidupmu sudah tembus